hai oke welcome back to the box channel jadi di video kali ini kita akan melakukan proses pemasangan akilitium di Black Dubee so kita unboxing dulu ini akhirnya tadi gua semuanya mau order online tapi karena enggak ada yang bisa kirim pakai pesawat karena katanya Archi wish ini ringan banget sih ini kayak under satu kilo jadi gue pesannya gojek jadi mungkin kita sama-sama lihat dulu ya jadi akilitium itu udah akil generasi yang paling yang paling canggih lah ibaratnya untuk sekarang toh muge-muge juga dan bukan sih motor-motor Eropa sih rata-rata udah pake akilitium karena itu lebih ringan dan dayanya lebih kuat dibanding aki konvensional yang air atau gel so di sini ada keterangan-keterangannya kalian bisa lihat sendiri ini 12 volt gua beli jatuh yang tlfp7l terus ada keterangan di belakangnya lagi mengapa nih oke sama nah ini yang yang tipe tlfp7l itu itu penggantinya ini di rilisnya juga bisa cari Google sih kalau kurang yang jelas nih kita buka Hai apa nih ya notification something lah terlalu bisa indah jadi jadi pencet bisa dengan aku bisa dan tuh tante-tante Hai habis Hai keteris kecil banget munyel terus dalam dosnya ada padding beberapa padding-nya terus ada mur & bau itu aja kalau ada lagi nih kayak bukuan instruction oke ini kita taruh lagi dan mari kita oh ini bau sekarang mari kita buka si Black Duggy oke jadi untuk pertama udah kecil banget sih jatuhnya mungil-mungil gitu jadi kita akan buka ini udah stabilisernya stabilisernya nanti juga gue mau ganti tapi belum datang kemungkinan besok sedetaknya kita buka dulu ini pakai bau open plus lalu kita masukin akhirnya oke jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati nanti abang lalu selamat menikmati ini berat banget ini asli sih guys berat banget ini kayak ini kayak 43 lah 3 kilo nih btw gue pake yang GTZ ZS jadi apakah kode ini ada hmm GT ini kayaknya hmm kayak ada nih kayaknya ini gak tau kayak apa nih kode dulu ya pokoknya itu beratnya ini sekitar 3 kilo ini simen kram oke mari kita change change kok canji kita taruh dulu tapi ini cari tuh tembot yang jatuh mana ya oh gitu dia oke nah ini gue buka dulu sih nih soalnya nanti nanti deh ntar aja kali ya ini kita lap dulu deh biar oke dalamannya biar dianggap nah gue kan tadi udah coba-cobain nih guys mau masukin tapi karena posisinya itu susah ini terlalu tenggelam ternyata TDR emang udah pikirin itu jadi kayak dia kasih kita berbagai macam padding nah ini double tip jadi bisa ditempelin gitu biar akhirnya gak goyang dan rapet di posisi akhir kalian so TDR nice job baby nice job jadi gue kan buka dulu paddingnya kita lihat butuh berapa ya ini di bawah kayaknya yang kecil perlu yang kecil gue pake tiga oke 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 guys mungkin skip aja ketika udah terpasang gue mau rapiin dulu bagian ininya penemperan padding padding ya guys jadi akhirnya sudah terpasang ini ya lumayan lah ya lumayan keras di ini belum ada karetnya jadi kita bisa lihat indikator masih full dia kan lihat gak sih dan kita kunci pake yang karut ini belum bilang gak goyang sekarang sisa pemasangan 2 kawal positif dan negatif guys jadi akinya sudah terpasang nah ini jadi rapi ya rapi banget sih tadi gue mau masukin disini tapi kayaknya disini nanti buat submissernya aja karena kalau dia terpasang disini itu lebih rapi cuma ini yang ini perlu ditutup loh bahaya nih soalnya positif dia harus ditutup tapi kemungkinan ininya digorembangin dikit oke terus terus mari kita cek up cek up cek up cek up oke selamat menikmati wih nyala dong kupas nyala ini mapping aja juga nyala tuh oke so so far so good nanti sisa tunggu stabilizernya kita kita coba tes coba tes dulu deh jadi kayaknya gak keliatan di kamera anjay keren jangan lupa like and subscribe gue mau pasang lagi nanti stabilizernya yang baru disini soalnya yang lama ini gue mau ganti pake yang bisa dilihat voltnya nanti buka bagasi tuh kok fitnya enak dilihat oke stay tune oke guys jadi ini sudah keesokan harinya sekarang kita lanjut untuk aduk nanti ini yang kita bisa tapi kemarin ini dateng gue kerenir pake kita lihat kalian unboxing juga rapi banget sih pijingnya td raki stabilisasi dan td r baterai stabilisasi dengan voltmeter switch oke dikit doang sini sini atau mari kita buka satu persatu jadi ada device nya dan aku tunjuk jadi kita baca sedikit ya jadi ya ini cuma ada 2 kabel jadi yang satunya positif satunya negatif nah terus fungsinya ini apa bang oke jadi fungsinya ini tuh untuk ceritanya ada kayak gua kurang ngerti aja di correct me if i'm wrong jadi kayak kapasitor jadi kayak let's say bagi kalian yang pakai setar tangan ini sangat membantu let's say motor kalian gak nyala sebulan atau apa gak bisa sebulan juga sih karena ini gak bisa dipasang terus jadi pokoknya ketika kontak di on itu biar semua sensor-sensor itu udah bekerja pada optimal bahkan sebelum motornya sudah nyala karena ini dia nampung apa nampung energi disini nyampung watt yang ketika di on itu dia langsung transfer ke apa ke apa ke sensor-sensor jadi ibaratnya manajemen listriknya lebih bagus jadi oke ini penampakannya ini saklar on off ini belum menyala karena kita belum sambungin jadi ya mari kita sambungin dan lanjut lagi di video nanti oke guys jadi sudah terpasang mari kita lihat lihat oke jadi sudah terpasang jadi yang hitam itu dinil yang merah di plus selalu guys nanti ini gue mau tutupin deh biar gak bahaya nah jadi tadi gue rapiin kabelnya terus lewatnya disini jadi kayak ish di cockpit tuh cockpit anjir apa engine bay lah bukan engine bay sih bagasi nyatunya jadi itu ada saklarnya disini yang untuk on off itu kalau on kita turun ke atas oke ya kita pakai yang ini tuh letasnya itu ada 13,3 kalau kita nyalain mesin ini kadang mesin belum nyala kalau nyala dia turun jadi 13,2 kalau gue coba nyalain lampu turunnya cuma 0,1 so oke basically itu aja jadi itulah inilah overall gimana apa penampakannya pakai aki TNRD dengan stabilizer aki yang pakai voltage sebenarnya kemarin juga udah sama sih cuma ini lebih lebih ke looks aja sih sama gue juga kebetulan gak ada voltmeter karena disini dua-duanya itu dia temperatur jadi yang ini temperatur buat eh jadi ya that's why gue juga ini biar ada ya kan kalau kayak lagi troubleshooting atau apa bisa lihat oh akhirnya lagi nah lagi disini juga ada tombol nih buat cek level akhir gue tinggalkan dulu ya tunggu tunggu nah ini tuh ada tombol tuh temm kayaknya masih full jadi ya itulah penampakan bagasi gue update-nya so far ini ada es terikunnya disini so always terus ada selawihnya disitu and ya detail ini jadi kegunaan aki yang pertama itu lebih awet dibanding aki konvensional yang lain yang pakai air aki kering atau gel yang kedua ringan tentunya buat yang motor-motor balap atau motor harian juga itu ngefek sih karena ini beratnya gue cek di online itu cuma 700 gram sementara kalau aki standar itu 2,5 sampai 2,7 jadi kayak save 2 kilo not much tapi saving yang ketiga keunggurannya apalagi ya oh iya dia CCA-nya lebih gue lupa lagi ini pokoknya dia discharge-nya itu lebih rendah dibanding aki yang normal dimana aki yang normal itu kalau keadaan motor mati atau motor ngendalanya last itu banyak tuh yang kesedot arusnya kalau ini lebih jauh lebih minim and then efek samping eh minusnya minusnya mahal minumnya mahal ya itu beda 3 sampai 4 kali lipat dari aki normal terus sawat charge-nya susah jadi kalian kalau pakai aki ini mau cari tempat charge-nya itu susah mungkin kalau di makasar hanya ada beberapa toko sih yang apa yang bisa nge-charge aki lithium so itu aja kayaknya buat gue overall bagasih gue keliatannya ganteng banget sekarang oke so that's all from me jangan lupa like, komen, dan subscribe peace out jadi gue keringatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih